melihat keakrapan micung dan pakku ketika di kebun kicung seperti iri masih belum habis pikir tentang kedekatan mereka hari itu kicung tidak ikut membantu di kebun tapi malah mencuci dan bersantai di kedai duwan dan kawan-kawan keluar dari sana terlihat seperti mengantarkan tamunya yang hendak pulang rupanya diantar adalah teman-teman masa sekolahnya dan salah satunya adalah gadis bernama kuo yalah orang yang disukai oleh duwan dirumah mijung dan keluarganya sedang makan ayah mijung menanyakan pada Pak Gu kenapa tidak mau dibayar saat bekerja di ladang Pak Gu menjawab karena dia senang melakukannya duwan mengatakan pada Chang Hei bahwa teman yang disukainya putus dengan pacarnya obrolan dilanjutkan sambil makan mijung juga ada di sana Chang Hei tidak setuju dengan sikap duwan yang masih mengharapkan si kuo tanpa adanya tindakan duwan mengatakan lagi kalau dia berdebar-debar meski senang tiba-tiba ditimpali oleh mijung mijung mengatakan kalau dia tidak pernah merasakan berdebar-debar saat senang dia malah sebaliknya yaitu merasa detak jantungnya melambat dan semakin nyaman ketika merasa senang Chang Hei membenarkan itu dan bilang orang berdebar ketika orang tahu sesuatu itu bukan miliknya namun berkesempatan menjadi miliknya sebuah kuat yang menarik dalam percakapan itu klub pembebasan mendapat anggota baru yaitu ketua pusat dukungan itu sendiri malam itu mereka berkumpul berempat dan disana gijung sambil menunggu mijung mengikuti pertemuan klub itu dia berkesempatan lebih dekat dengan sang duda ganteng taihun dalam pertemuan malam itu mereka saling menceritakan koreksi-koreksi kehidupan mereka secara personal seperti peningkatan peningkatan kesadaran karena hikmah dari sebuah peristiwa-peristiwa yang pernah mereka alami masing-masing hubungan gijung dan duda taihun juga semakin dekat mereka intens melakukan chatting di tempat lain ayah mijung melakukan pengecekan data keluarga namun dalam daftar kartu keluarga yang dicetak ia menemukan jika anggota keluarganya berkurang mijung tidak ada dalam daftar kartu keluarganya itu ia kemudian bertanya pada petugas mengenai daftar nama tersebut dan memastikan dimana alimat mijung petugas mengukap jika mijung telah memindahkan alamatnya ayah mijung langsung meminta penjelasan dari putrinya mijung mengaku jika ia membantu temannya oleh karena itu ia harus memindahkan alamat rumahnya mijung akhirnya meminta mantan kekasihnya itu untuk membayar utang yang diperbuat atas namanya namun mantan kekasihnya mengaku tak memiliki utang dan meminta mijung menutup utang itu selama ini mijung sengaja memindahkan alamatnya agar tak ada surat dari bank yang datang ke rumahnya tuanku yang mengetahui permasalahan mijung menawarkan bantuannya ia mengaku akan membantu menemukan mantan kekasih mijung dan memaksanya agar mau membayar utang perlahan itu pun tapi pasti hubungan mijung dan tuanku semakin hangat Terima kasih telah menonton!